Pasangan Ganjar Mahfud terus menerima dukungan dari masyarakat di sejumlah daerah. Selain mengamanyakan Ganjar Mahfud, para relawan juga menggelar kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Relawan Ganjaran Buru Perjuang menggelar bazar ketahanan pangan untuk para pekerja informal dan rumah tangga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian relawan dalam hal kemudahan akses terhadap pangan dan untuk memperluas dukungan pemenangan Ganjar Mahfud MD. Deklarasi siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 digelar relawan petani tebu bersatu di Garut, Jawa Barat. Sebagai bentuk dukungan, mereka bersama pengurus majelis wakil cabang Nadatul Ulama mengadakan Istiqosa Kubro untuk mendoakan Ganjar Mahfud MD. Sejumlah perempuan di Cirebon, Jawa Barat mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Pada kegiatan yang diinisiasi gerakan perempuan tangguh tersebut juga digelar workshop bertajuk Stop Perkawinan Anak mengajak masyarakat untuk menekan angka pernikahan dini. Sementara di Lombok Timur, Pusat Tenggara Barat, Relawan Serikan di Ganjar menyelenggarakan kegiatan pelatihan fotografi dan videografi di Desa Songkak, Kecamatan Sakra. Dalam kegiatan ini, para peserta diajarkan cara membuat konten foto dan video yang menarik dari smartphone untuk mendukung pemasaran produk UMKM di media sosial. Relawan krivis saya Ganjar Lampung yang berjejaring dalam alumni muda Unsri dan Unila mengadakan olahraga poli di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Kegiatan ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sambil berkegiatan yang menyehatkan dan bermanfaat untuk kesehatan. Sedangkan di Palembang, Sumatera Selatan, krivis saya Ganjar menggelar pertandingan badminton bagi sejumlah milenial dan generasi Z. Selain untuk mengembangkan potensi dan sportivitas anak muda, kegiatan ini terinspirasi dari sosok Ganjar yang selalu berkampanye menerapkan pola hidup sehat. Terima kasih telah menonton!